PEMBICARA 1 Bahkan pelatih berkebangsaan Perancis tersebut sampai katakan hal ini Tapi sebelum video menarik ini kami lanjut Sebaiknya kalian subscribe dulu channel ini dan tekan juga tombol notifikasinya Agar gak ketinggalan update video terbaru dari Sumar TV Karena channel ini akan selalu dan selalu menyajikan video yang menarik untuk kalian Agar kalian gak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia Baiklah guys kita lanjut ke pembahasannya Pelatih Arab Saudi Hereve Renard kecewa The Green Falcons julukan Timnas Arab Saudi Kalah 2-0 dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ia pun marah-marah kepada seluruh pemainnya Karena dianggap tidak becus menjalani instruksinya di lapangan Ia menilai seluruh pemain Arab Saudi bermain di bawah perform Sehingga berada dalam tekanan sepanjang laga melawan Timnas Indonesia Kalian semua bermain sangat mengecewakan Dan melihat kekalahan The Green Falcons dari Timnas Indonesia Apalagi dia mengetahui pasukan Harvey Renard Dan melihat kesulitan menciptakan peluang Tambahnya Lebih lanjut Yasser secara tersirat menyalahkan Harvey Renard Sebagai penyebab utama kekalahan Arab Saudi Menurutnya pelatih asal Perancis itu tidak punya rencana Untuk mengantisipasi taktik Timnas Indonesia Gol kedua Indonesia seharusnya bisa diatasi Harus dilatih ratusan ribu kali Bagaimana mengatur pemain? Bagaimana menangkalnya? Namun tampaknya tim tidak memiliki rencana untuk menangani detail ini Tutur Yasser Saya merasa kasihan dan bersimpati kepada seluruh pemain Mereka mencoba yang terbaik Tetapi cara pelatih kepala mengatur pemain terlalu salah Dia tidak memiliki rencana khusus untuk pertandingan tersebut Sehingga tim kalah telak Tukasnya Sementara itu Begini hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 Setelah menang 2-0 atas Arab Saudi Di matchday ke-6 Group C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Saat ini Posisi skuad Garuda di klasemen Sementara Group C juga mengalami peningkatan Tak tanggung-tanggung Timnas Indonesia naik 3 posisi Dari peringkat 6 ke peringkat 3 Klasemen Group C Dengan koleksi 6 angka Perolehan poin Timnas Indonesia Sama persis dengan Australia Di posisi 2 Atau batas akhir tim yang lolos Otomatis ke Piala Dunia 2026 Australia berhak menempati posisi lebih baik Karena unggul selisih gol atas Timnas Indonesia Satu lagi Timnas Australia juga baru memainkan 5 pertandingan Rencananya dini hari nanti Pukul 1.15 WIB Australia tandang ke Markas Bahrain Untuk menjalani matchday ke-6 Group C Sementara dengan Arab Saudi Perolehan Timnas Indonesia Juga sama-sama 6 angka Akan tetapi Timnas Indonesia Berhak menempati posisi lebih baik Karena unggul produktivitas gol Sehingga memaksa Arab Saudi Turun ke posisi 4 Koleksi poin Timnas Indonesia Juga sama persis dengan Cina Yang duduk di posisi 5 Hanya saja Timnas Indonesia menduduki posisi yang lebih baik Karena unggul selisih gol Yakni minus 3 Berbanding minus 10 milik Cina Terakhir di posisi 6 Ada Bahrain dengan 5 angka Lantas bagaimana caranya Agar Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 Untuk lolos secara langsung Skuad Garuda disinyalir Membutuhkan tambahan 9 poin Dari 4 pertandingan sisa Sementara itu Jika membidik finish Di posisi 4 besar Yang menggaransi lolos Ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia disinyalir Hanya membutuhkan 6 angka tambahan Dari 4 laga sisa Selain itu Berkat kemenangan atas Arab Saudi Ranking FIFA Timnas Indonesia Melonjak dari peringkat 132 Ke 127 dunia Setelah mendapatkan tambahan 19,16 poin Benar-benar memilukan Sama-sama mempraktekan sepak bola kung fu Laga uji coba FIFA Match Day Antara Vietnam vs Thailand Diwarnai aksi baku hantam Antar pemain Hingga ofisial kedua tim Laga yang digelar di Stadion Maidin Hanoi ini merupakan rangkaian pertandingan Dari turnamen bertajuk LP Bank Tampil di kandang sendiri Vietnam justru digilas tim kemarin Sore Thailand Yang diperkuat nama-nama baru The Golden Star harus mengakui Keunggulan tim gajah perang Dengan skor 21 Namun yang lebih mencengangkan Laga yang dijalani para juara AFF ini Ialah terjadinya keributan tepatnya Di men ke 36 Keributan ini diawali Aksi pemain Thailand Kanit Sri Bampen Terhadap Nguyen Van Truong Aksi Kanit Sri Bampen Dianggap terlalu keras Karena ia secara brutal Menendang kaki Van Truong Van Truong yang merasa kesakitan pun Terpancing emosi Hingga melayangkan pukulan Terhadap Kanit Sri Bampen Setelah itu Kericuhan antara kedua kubu Tak bisa dielakkan Hingga melibatkan ofisial tim Yang mencoba masuk ke lapangan Namun Wasit segera bertindak Kedua pemain pun Langsung diganjar kartu kuning Usai laga Kanit Sri Bampen menjelaskan Kalau tim Nas Thailand Bisa bermain agresif Seperti Vietnam Sebelum bertanding Saya mendapat banyak pesan Tentang mereka Vietnam Yang suka main agresif Tapi kita tunjukkan Kita juga bisa agresif Kita akan melakukan segalanya Untuk menang Kata Kanit Sri Bampen Sebenarnya Baik Vietnam Maupun Thailand Sama-sama mempunyai rekor buruk Jika laga digelar Menggunakan Video Assistant Referee Atau FAR Terlebih Vietnam Dalam 14 pertandingan Internasional terakhir Sejak 2019 Jika laga itu Menggunakan FAR Tim Nas Vietnam Menelan 12 kekalahan 1 imbang Dan 1 menang Dari 14 laga itu Vietnam melakukan 7 pelanggaran Yang berujung Tendangan penalti Masalah permainan kasar Tim Nas Vietnam Sebenarnya sudah muncul Sejak era Park Hang Seo Namun Kim Sang Sik dikritik Karena tidak mampu Membenahi masalah itu Tidak adil untuk Menyalahkan Kim Sang Sik Atas citra buruk Tim Vietnam Karena cukup jelas Bahwa di akhir era Park Hang Seo Masalah mati Oleh FAR Tim Vietnam Sudah ada Hal itu berlanjut Hingga saat ini Dan belum menunjukkan Tanda-tanda akan berhenti Jelas terlihat Kim Sang Sik Tidak mengajar Pemainnya dengan baik Tulis media Vietnam Soha Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati